Pada ketika datang, Syekh Muhammad Madin Sulaiman Al-Qurdi, seorang ulama besar di seluruh dunia yang datang dari kota Mesir ke Madinatul Munawwaroh. Kemudian berkumpullah ulama Mekah dan Madinah dan ulama lainnya di Masjid Nabawi. Kemudian Syekh Muhammad Madin Sulaiman Al-Qurdi selalu memberikan ceramah agama. Kemudian diadakan pertanyaan-pertanyaan dari hadirin kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi sebagai ulama yang betul-betul warasulullah selalu beliau tawadu, beliau melaksanakan tawadu. Beliau serahkan kepada orang-orang yang hadir siapa diantara yang sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajarkan kepada saya tadi. Kemudian datu kelampayan, datu kita semuanya, beliau di Sok yang terakhir menulis jawaban itu dengan terinci dan dengan sempurna. Jawaban tadi, diserahkan kepada Sok yang di muka, di muka, di muka, di muka, sampai kepada yang di tengah-tengah, yaitu Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Kemudian saya melihat jawaban itu Masya. Betul tidak bisa lebih ada apa-apa. Kemudian saya mau Syekh Sulaiman menanyakan siapa yang menulis yang menjawab ini. Lalu ditanyakan ini yang paling di belakang ini Muhammad Arsad. Dari mana? Dari Banjar. Disitulah digelar ala Banjar. Sebetulnya kalau menurut sil-silahnya yang ditulis oleh cucu beliau sendiri, yaitu Datu Muhammad Al-Fatih. Wa kana Abdullah Banjar hada hindiyan mansaan wa banjaran luk gabang manjaran maskanan wa qobran wa kana mahmuban mandastopan. Disitu ada tulisan daripada cucu beliau yang tidak pernah berdustah. Ini Datu Muhammad Al-Fatih tidak pernah berdustah. Oleh sebab itu sil-silah-silah atau manaqib Keseh Muhammad Al-Fatih Abanjari yang dipakai, yang ditulis oleh arwah kuan buruk Haji Abdurrahman Siddiq Syafat yang disebut sejarah Tila Arsadiyah, beliau mengambil kebanyakannya dari arwah Datu Muhammad Al-Fatih ini tadi. Karena wujar sidin Muhammad Al-Fatih ini kada pernah berdustah. Dan dari wayatnya itu benar. Jadi inilah yang jadi patukan sidin mengenai masalah riwayat hidup Syafat Muhammad Al-Fatih Banjari. Nah beliau ini yang mencacat Abdullah Banjar ini abadnya Datu Kalampaian ini lahir di India. Tapi bukan orang India, lahir di India. Pindah ke Banjar, melahirkan Muhammad Al-Fatih. Di atasnya, Abdullah Banjar ini ben Abu Bakar Al-Hidri. Jelas kalau Abu Bakar Al-Hidri ini adalah ben Ahmad Salabiya Al-Hidrus. Tapi karena orang-orang dahulu itu tidak membicarakan masalah nasab karena takut wakar, maka ditutup yang demikian itu. Sehingga yang tersebar yang di Madinah ini tadi, yaitu dari mana kamu? Dari Banjar Al-Al-Bajari. Begitulah. Jadilah lakob Al-Bajari itu waktu ini terjadinya. Jadi kita harus tahu tarikh-tarikhnya. Itulah kompon. Gelar itu tarikhnya kapan, waktu apa. Semua didapat daripada orang-orang Tuhan Tuhan. Nang-suala, suala.